130 remaja mengikuti perlombaan MTK tingkat Kabupaten yang mulai digelar di Masjid Baitus Salam Kenambai Umbai Doyobaru, Distrik Waibu, Kabupaten Ceyapura. Dalam pelaksanaan pembukaan MTK turut hadir Bupati Kabupaten Ceyapura Matius Awaito sekaligus membuka pelaksanaan Tilawal Tilakuran ke-29 tingkat Distrik Waibu tahun 2022. Pembukaan MTK ke-29 kali ini dilakukan bersamaan dengan Perayaan Izra Mirat 2022 untuk Kabupaten Ceyapura yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ceyapura sejumlah masyarakat dan tokoh agama. Bupati Kabupaten Ceyapura Matius Awaito dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pengurus MTK Distrik Waibu yang telah berhasil menyumbangkan medali emas MTK pada tingkat nasional. Bupati mengatakan kegiatan pelaksanaan MTK dalam tingkat Kabupaten Ceyapura selalu diikutkan dalam perlombaan tersebut. Bupati Kabupaten Ceyapura Sementara itu Ketua Panitia MTK Distrik Waibu Yudi Erharsono menjelaskan pelaksanaan MTK ke-29 ini berlangsung selama 3 hari. yakni 28 Februari hingga 3 Maret 2022 dan tujuan dari MTK ini untuk mencetak generasi penerus dalam memahami, membaca dan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Seluruh juara dan Kori dan Korea terbaik tingkat Distrik Waibu nantinya akan diikutkan pada seleksi MTK tingkat Kabupaten Provinsi dan Nasional. Marilah kita pajakkan kuji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya rahmat dan taufik dan hidayahnya kita dapat bertumbuh bersilaturahim di tempat ini dalam acara pendukaan. Musabako tilawakil Quran atau MTK yang ke-29 tingkat Distrik Waibu tahun 1443 Hijriah dan tahun 2022 Masai. Dari Kabupaten Cepula, Kornelia Medumi, Ainews Cepula melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ainews Papua edisi hari ini. Kami tetap mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di area mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa makan makanan yang bergisi. Saya jaga koko jaga sawas pada COVID-19. Saya Marilan Sawaki, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Selamat siang, selamat siang, selamat siang.